Baru-baru ini muncul video seorang pemilik kos yang memperlihatkan kamar salah satu penghuni kamarnya begitu menjijikan. Video viral tersebut disebarkan oleh akun AdFred di jejaring media sosial TikTok. Dalam rekaman video tersebut diperlihatkan kondisi kamar kos seorang pria yang begitu kotor. Betapa tidak, seluruh barang di kamar tersebut sangat berantakan, bahkan kasur pun sama sekali tak diberikan spray hingga berwarna coklat. Sejumlah barang-barang pakaian dan sampah berserakan di atas kasur maupun di lantai. Terlihat pula sejumlah sisa makanan yang masih utuh di dalam wadah dan dibiarkan begitu saja. Padahal pria yang menyewa kos tersebut baru menghuni selama kurang lebih tiga minggu. Dalam video itu pengunggah menceritakan bahwa pria itu juga tak jarang membuka-buka dan mengambil makanan maupun minuman di kulkas meskipun bukan miliknya. Tindakan itu tak dilakukan sekali dua kali saja, tetapi sudah terjadi berulang kali hingga pemilik kos hilang kesabaran. Ada pun tingkah jorok si pria yang begitu membuat geleng-geleng kepala, pasalnya pria itu selalu kencing di dalam wastafel. Sampai-sampai si pemilik kos memberikan tulisan peringatan di dalam kamar mandi untuk tidak kencing di wastafel. Saking jengkelnya dan kebiasaan dan tingkah jorok pria itu, pemilik kos pun mengusirnya melalui cep. Pemilik kos meminta si pria untuk angkat kaki dari kos hari itu juga. Namun pria itu sempat menawar untuk keluar kos keesokan harinya yang tentu dibantah oleh si pemilik kos. Herannya, si pria seakan tak mau salah dan malah enggan meminta maaf. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!